Intro Hai teman-teman semua para pecinta mainan Transformer Balik lagi dengan Trivunity Kali ini bakal mereview Berigate aka Battleneck LS02 Keluaran dari Black Mamba Dia merupakan anggota Dari Decepticon Dan bentuk Transformer ini ada di movie Yang pertama Tanpa berlama-lama mari kita review Nah ini bentuk dari Berigate Untuk artikulasi dari kepalanya Ini lumayan bagus Dia bisa diputer 360 derajat Bisa maju Bisa mundur Dan untuk tangannya Artikulasinya juga bagus Dia bisa diputer 360 derajat Nah untuk bagian dari tangan ini Dia punya artikulasi siku juga Bisa di sikunya bisa sampai segini Bagus Dan dia bisa naik segini Terus juga untuk Jari nya dia punya artikulasi juga Dan gak bisa diputer ya untuk dipergelangan tangannya Terus untuk artikulasi di pinggangnya dia gak ada Kemudian untuk artikulasi kakinya Dia segini Bisa diangkat sampai segini Ditekuk sampai segini Terus disini ada pair Terus habis itu Bisa ditekuk Jadi kaki lurusnya kayak gini Terus ditekuk sampai segini Bisa ke belakang sampai segini Nah itu aja untuk artikulasi dari beriket Ketika kalian Ketika kalian beli produk ini Kalian bisa dapat ini Aksesorisnya Senjatanya Dan ada Buat pajangannya Kayak akrilik itu transparan Dan ini senjatanya Bisa dipasang di tangan kanan Ataupun tangan kirinya Bisa lagi nih Untuk pasangnya Disini kan ada sisi lebih Bentar ini lurus Nah itu sisi yang lebihnya nih Terus di tangan berikata sendiri Ini kita buka Di sisi ininya Sorry Sisi yang disini Ini dia kayak Nah itu kayak bolong gitu Ada bolongan Nah itu dimasukin Senjatanya Dan disini kan ada sisi yang lebih juga Jadi kayak Masangnya itu Setengah dimasukin Setengah juga diperhatiin Ininya Sisi yang Kunci Jadi kayak gini Pasangnya Betul kayak gini Nah kita kan udah Review Apa namanya Artikulasinya Sekarang Gue akan nunjukin Bagaimana cara Merubah dia Dalam bentuk Mobil polisi Oke Pertama-tama Ini kita naik Kita turunin Sampai rata gitu Terus Ini bagian Di Bahannya ini Kita rabutin Kayak gini Nah untuk bagian kaki yang ini Yang pairnya ini Kita tekuk Ke arah petisnya Sama yang satu lagi Juga gitu Ini bisa sembar langsung Ditempel Ini kayak gini Terus ini bagian belakangnya Ini kita Bikin kayak gitu Terus habis itu kita turunin Habis itu kita rapetin Ini bentuknya kayak gini Selanjutnya kita masuk ke bagian tangan Disini nih Bagian tangannya ini bisa kita undurin Kita rapetin Terus ini juga bisa kita rapetin Sip Kayak gitu Habis itu Habis itu ini bagian dari tangannya ini Disini bisa kita buka Nah kayak gitu Ini terus bisa dipanjangin Setelah dipanjangin Ini bagian yang tulisan polisinya Ini kita putar Nah jadi kayak gitu Terus ini Terus ini bagian dari Yang kayak Aper ini Dinaikin ke atas Terus habis itu ini Bagian dari Jari sama rodanya ini Jari nya ini kita putar Biar rodanya ini bisa masuk lebih dulu sebelum jarinya Jadi Terus juga pas rodanya mau dimasukin Ini Ini ada Kayak Apa namanya Bisa diturunin Nah Jadi kan naik Pas nanti jadi tangan Ditahikin rodanya Tapi pas jadi Bagian jadi Apa namanya Roda Roda mobil Itu Diturunin Kayak gini Terus ini bagian fairnya Nanti ditahikin ketika Jari nya mau masuk Nah kayak gini Jari nya kayak gini Bentukannya Habis itu kita rapetin Jadiin satu bagian Samping Dari Mobil polisi Kayak gini Udah Selanjutnya ke Tangan yang satu lagi Sama Ini semua dirapetin dulu Dipanjangin Yang bagian polisi ini Diputar Bagian yang gini Yang ada Peredika atas Terus bagian yang Dari sama tangan Dari sama rodanya Ini dipisah Jari nya diputar Sedemikian Biar bisa Rodanya termasuk Keluar Nah gitu Terus rodanya Kita masukin Oh iya Di Apa namanya Diturunin Sip Biar dia bisa Masuk ke Sisi yang ininya Terus habis itu Bagian pair nya Ditutup Separi kita Masukin Jari nya Nah bentuk Kayak gini Terus dijadiin Sisi sampingnya Dari Mobil polisinya Nah udah Jadi Kayak gitu Terus ini Di bagian yang disini Bitar Di bagian disini Kita Angkat Nah ini Kayak gini Terus Dipisah Antara bagian disini Sama ini Sama ini Dipisah Bagian belakangnya Ini kita Selesai Kayak gitu Terus Habis itu Bagian yang ini Kita keluarin Ini bisa dipanjangin Satu lagi Juga Nah ini Kepala dari Beri kita Dimasukin Kita masuk Habis itu Habis itu Bagian paper Dari Mobilnya Ini kita buka Bukanya kita Rapihin Nah udah rapi Kayak gitu Tadi kan masih Kas jajar Karena ikuti Poser robotnya Poser Poser Bentuk robotnya Nah habis itu Ini dimasukin lagi Oke Diulang lagi Di bagian kepalanya Tadi Agak Bikin bingung Jadi gini Jadi masukinnya Kalian harus tetap Kayak gini Di posisinya Ditetap rata Sama bagian ininya Terus habis itu Semuanya Bagiannya Ditepuk Kayak gini Sembari Ditutup Sama bagian ini Terus ini Ditutup lagi Nah Bagian depannya Udah Hampir jadi Terus Ini bagian tangannya Kita Ratain Sama Badan Mobilnya Kayak gitu Nah Ini udah Pasti Ratain Bagian dari Sayap Yang tadi Bagian robotnya Itu kita ikin juga Nah Kayak gitu Terus Ini bagian Tangannya Ini Kita Bisa Mundurin Satu lagi Juga Kayak gitu Nah Ini udah Jadi udah Ditaikin Tadinya Kacanya Kalau Ditaikin Bagian Kacanya Sekarang Tinggal Dirabetin Dirabetin Ini juga Bagiannya Semua Dimasukin Tinggal Disatuin Sama Bagian Bamper Belangang Oke Jadi Dirabetin Semuanya Sekalian Ini bagian Bampernya Ini kita Naikin Bersamaan Sama Kaki Kakinya Tinggal Di Rabat Rabatin Aja Sama Barna Ini Keluar Ini Biar Nanti Bisa Digerakin Sip Sudah Jadi Oke Untuk Panjang Dari Robot Ini Sekitar 17 Centi Juga Sekian Dulu Untuk Review Dari Vericate Jika Kalian Suka Videonya Mohon Di Like Share Comment Dan Jangan Lupa Subscribe Oh Iya Jangan Lupa Juga Untuk Dukung Instagram Trifunity Ada Di Link Deskripsi Di Bawah Mohon Di Follow Ya Teman Teman Terima Kasih See you Next Time D opportun Sam Ho석 Dी T T T Terima kasih telah menonton!